Program Stopan Jabar atau Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat merupakan gerakan bersama dalam pencegahan perkawinan anak di Jawa Barat dengan melibatkan sinergitas lintas sektoral baik pemerintah, akademisi, masyarakat, bisnis, dan media yang bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Barat. Program Stopan Jabar ini pertama kali dilaunching pada tanggal 28 Juli 2021 yang ditandai dengan penanda tanganan komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta penanda tanganan komitmen bersama pencegahan perkawinan anak bersama dengan unsur pentahelix. Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong gerakan pencegahan perkawinan anak ini juga dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 132-PK.03-Kesra tentang program Stopan Jabar atau Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat yang mendorong Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan upaya wajib belajar 12 tahun, upaya pencegahan perkawinan anak, dan optimalisasi puspaga atau pusat pembelajaran keluarga di wilayah masing-masing. Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh DP3 AKB Provinsi Jawa Barat dalam program Stopan Jabar ini diantaranya, yang pertama, peningkatan komitmen pimpinan daerah Kabupaten Kota melalui penanda tanganan komitmen bersama pencegahan perkawinan anak bersama dengan stakeholder lainnya. Yang kedua, peningkatan komitmen bersama lintas sektor di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu dengan penanda tanganan komitmen bersama dan penyusunan rencana aksi daerah atau RAD pencegahan perkawinan anak. Yang ketiga, sosialisasi dampak buruk perkawinan anak kepada kepala desa dan lurah, penyuluh agama, penghulu, tenaga lapangan, guru atau tenaga pendidik, siswa, SMP, SMA, MA, dan organisasi atau komunitas kemasyarakatan lainnya, baik secara daring maupun secara langsung. Yang keempat, peningkatan kapasitas local champion di tingkat desa yang terdiri dari perangkat desa, penyuluh, guru, PATBM, Satgas Pak Aredi Cekas, Kader TPPKK, Karang Taruna, Penghulu, Pramuka, OSIS, Forum Anak Daerah, Forum Genre, Organik Kesasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan di Lingkup Desa, serta mitra lapangan DP3AKB, Motekar, Teladan KB, Fasilitator Sekolah Perempuan Jawa Barat. Yang kelima, sosialisasi melalui media sosial untuk memberikan informasi dan edukasi bahaya dan dampak perkawinan anak melalui program Stopan Jabar ini. Angka perkawinan anak di Jawa Barat terus mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023 ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2021 sebesar 10,09, pada tahun 2022 turun menjadi 8,65, dan tahun 2023 menjadi 6,92. Selain itu, berdasarkan data pengadilan tinggi agama Bandung, jumlah dispensasi kawin di Jawa Barat juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah dispensasi kawin di Jawa Barat 6,794 kasus, tahun 2022 5,523, dan tahun 2023 sebanyak 4,599. Meskipun tren perkawinan anak di Jawa Barat terus mengalami penurunan, namun realitanya perkawinan anak di Jawa Barat ini masih banyak terjadi di masyarakat yang dilakukan tanpa prosedur dispensasi kawin atau secara siri. Maka dari itu, program Stopan Jabar ini perlu terus dilakukan secara masif dengan melibatkan lebih banyak unsur lintas sektor. Harapannya, semakin banyak yang terlibat, semakin luas jangkauan dari program Stopan Jabar ini, sehingga masyarakat memahami dampak negatif perkawinan anak dan mampu untuk tidak menikah atau menikahkan pada usia anak.